Terima kasih telah menonton Rencana sumbangan sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Akeditio Tentu menyebut perhatian banyak pihak Dan persoalan dana sumbangan ini kemudian juga menjadi semakin menarik Karena ternyata ketika waktu yang dijanjikan untuk pencairan Ternyata sampai hari ini itu belum bisa dicairkan Jumlah yang pastas disumbangkan itu kemudian membuat dugaan banyak orang bahwa Keluarga almarhum Akeditio itu memiliki harta yang cukup berlimpah Bayangkan saja kalau dia sumbangkan saja 2 triliun Bagaimana harta kekayaan yang dimilikinya Nah untuk melihat seperti apa gambaran Keluarga almarhum Akeditio terutama putrinya Helianti yang memang hadir saat penyerahan Ketika dia saat itu menghubungi Profesor Dr. Dr. Harji dan Mawan Kemudian Profesor Dr. Dr. Harji dan Mawan menghubungi Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri yang juga Kapodas Sumsel Maka terjadilah penyerahan secara simbolis di Mampoldai ketika itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Satuan Haji Hermanderu Kemudian setelah itu prosesnya berjalan Sampai akhirnya banyak temuan yang kemudian berhasil di kulik-kulik terkait Haryanti Sosok Haryanti sosok Haryanti yang agak misteri yang menurut dan Iskan dia punya hutang 3 miliar dengan rekannya di Sumatera Barat Rekan Haryanti maksudnya kemudian juga ada kasus pelaporan terkait Haryanti ini juga yang dilaporkan di Polda Metro Jaya Sebesar 6 miliar Ini membuat dugaan bahwa Bagaimana bisa menyumbang 2 triliun kalau hutangnya pun ternyata yang terungkap sampai saat ini ada sekitar 9 miliar Nah Saya tidak Menyoroti Mungkin Ya atau mungkin tidaknya Sumbangan itu bisa dicairkan Saya hanya ingin mengajak Subscribe kita Dari channel MMPUADIDWP Untuk melihat seperti apa sih keseharian Haryanti ini Dimana rumahnya Dan seperti apa rumahnya Saya akan telusuri Saya akan gambarkan rutenya Dari rute perjalanan dari rumah saya di jalan Lomba Jaya Lorong Jaya Seki Bendung Menuju kediaman Haryanti Atau keluarga Aki Ditio di daerah Jalan Tugumulio Ilir Timur 1 Palembang Yang ada di seputaran belakang Bank Indonesia Jadi bisa masuk dari jalan Sudirman Belok kiri Masuk jalan Bagar Alam Nanti ketemu HKBP Setelah itu maju lagi ada jalan Tugumulio Tidak masuk Maka nanti dari jalan itu sudah kelihatan Sisi rumah Haryanti yang didiamnya sekarang ini Yang cukup besar Walaupun juga tidak begitu mewah Tetapi karena di kawasan ini Termasuk daerah Kota tentu Harganya rumahnya juga lumayan Menurut informasi sih Harga tanah disini berkisar antara 6 juta sampai 7 juta per meter Harga tanahnya ya Dan di rumah itu juga Bisa diketahui Tidak ada kendaraan yang terparkir Di garasinya Walaupun menurut informasi dulu juga Haryanti itu suaminya Memiliki beberapa kendaraan Namun hingga kini ternyata Tidak ada kendaraan yang terparkir Di garasinya Dan terakhir memang suaminya Itu tercatat Menjalani profesi sebagai Sopir Apa ya Taksi online Yang sebelumnya juga pernah Bisnis mendekati bisnis ekspedisi Mari kita ikuti Memulai perjalanan dari rumah Di Lomba Jaya Menuju Jalan Tugumulio Oke siap-siap Dari Pada Sumpseh menuju Dari Apan Haryanti Di Jalan Tugumulio Jalan Timur Satu Palembang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton